Kata Abu Hanifah, barang siapa mengingkari bahwa Arash berada di atas selangit, maka dia telah kafir juga kata beli, namun ingat faunis ini tidaklah sembarangan setelah kita tegakkan hujah kepada sosok kita jelaskan, namun tadi ulu jelaskan bahwa ketika ada orang yang tidak tahu tentang Allah berada di mana, maka jangan langsung di faunis, gak boleh. Kita harus tanya dulu, siapa tahu hanya masuk Islam, atau ulama tidak sampai kepada si Din, atau tidak sampai, macam-macam beberapa alasan sehingga kita tidak langsung memfaunis dengan faunisan kafir. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, Arash Allah berada di atas selangit ketujuh, jika seseorang mengatakan bahwasannya Allah berada di atas Arash, tetapi dia mengatakan, aku tidak tahu apakah Arash itu berada di atas selangit atau di bumi. Dia memang mengatakan bahwasannya apa, Allah berada di atas Arash, padahal kan Arash berada di mana, di atas selangit ketujuh. Nah setelah dia mengatakan Allah berada di atas Arash, namun aku tidak tahu, Arash itu berada di langit atau di bumi, kata Abu Hanifah, barang siapa mengingkari. Bahwa Arash berada di atas selangit, maka dia telah kafir juga kata beli, namun ingat faunis ini tidaklah sembarangan setelah kita tegakkan hujah kepada sosok, kita jelaskan barang. Bisa jadi dia tidak tahu, tadi tidak sampai ulama kepada beliau atau baru masuk Islam, maka harus apa dijelaskan dulu, ini permasalahan faunis memfaunis ini dikembalikan kepada para ulama. Jangan bermudah-mudah dalam masalah memfaunis, kita harus berhati-hati para ikhwah sekalian. Kemudian karena sesungguhnya Allah adalah paling tinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Dimohon dari tempat yang tertinggi, bukan dari tempat yang paling bawah seperti bumi atau di mana-mana tadi. Termasuk berarti kalau di mana-mana di tempat yang rendah, di tempat yang bawah. Padahal Allah SWT mengatakan, Ar-Rahmanu'alal Arishis Tawad.